Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Dukcapil Kota Jambi terus melakukan upaya percepatan pelayanan administrasi kependudukan yang mana salah satunya dengan melakukan perjanjian kerjasama dengan 6 rumah sakit dan 2 praktek mandiri bidan di Kota Jambi dalam pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga dan KIA bagi pasien melahirkan. Pemerintah Kota Jambi melalui Dinas Dukcapil Kota Jambi terus mempermudah pengurusan administrasi kependudukan dengan berbagai upaya, salah satunya dengan melakukan penandatanganan kerjasama dengan beberapa rumah sakit dan juga praktek mandiri bidan terkait pengurusan akta kelahiran, kartu keluarga dan juga kartu identitas anak atau KIA bagi pasien yang baru melahirkan. Didampingi Kepala Dinas Dukcapil Kota Jambi Nirwan Ilyas, Asisten 1 Setda Kota Jambi Fahmi, mewakili Wali Kota Jambi menuturkan bahwa penandatanganan kerjasama ini sebagai bentuk inovasi dari Dinas Dukcapil Kota Jambi dalam melakukan peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, terutama akta kelahiran yang mana pengurusannya nanti akan selesai selama satu hari. Ini adalah sebagai sebuah kerjasama antara Dinas Kependudukan dan Jatatan Sipil dengan berbagai upaya masyarakat dan praktek mandiri bidan, ini adalah salah satu langkah yang lanjut, bahwa inovasi yang disiptakan oleh KADIS Kependudukan dan Jatatan Sipil dalam hal yang mana untuk peningkatan pelayanan, terutama untuk pelayanan akta kelahiran. Karena dengan kerjasama ini, maka sesuai dengan janji kita kepada rumah sakit bahwa dalam waktu satu hari akan segera diproses dan yang paling utama adalah sebelum ibu dan bayi pulang dari rumah sakit atau dari praktek bidan, mereka sudah memperoleh akta kelahiran bayinya. Sementara itu, Direktur Utama Rapa Teresia Marcia, yang juga merupakan salah satu rumah sakit yang melakukan perjanjian kerjasama ini berharap program dari pemerintah Kota Jambi ini dapat berjalan dengan baik karena menurutnya para pasien sangat mengharapkan kemudahan dalam kepengurusan akta kelahiran dan juga perubahan di kartu keluarga dengan mudah. Selain itu, Marcia juga mengatakan bahwa pihaknya juga telah menyiapkan PIC dalam mendukung program ini. Selain itu, program ini berjalan dengan baik, itu seharusnya menjadi program yang sangat baik karena teman-teman ini, apa yang terlihat tersebut, pasiennya sangat mengharapkan bahwa akta kelahiran dan perubahan di kartu keluarga juga bisa memulai terjadi dengan penambahan anggota keluarga yang baru. Jadi, sangat berharap bahwa Distri Cakl benar-benar bisa merealisasikan program ini dengan waktu yang tadi sudah dijanjikan, satu hari, satu hari yang tadi. Karena di Jaman sekarang ini, melahirkan itu pulangnya cepat loh. Iya, 2x24 jam biasanya mereka sudah pulang. Jadi, kalau Distri Cakl bisa memenuhi ini alangkah baik. Lilis Carlina, Cik TV, melaporkan.